Dicari hidup-hidup, galih tiktoker kurang ajar yang prank ojol yang menyebut begal. Ditulis oleh Manuel Mawengkang dari SeaWorld.com Pak Polisi, saya sebagai perwakilan rakyat Indonesia yang merupakan orang yang merasa terancam dengan keberadaan Galilos 29 yang benar-benar sangat meresahkan para pengguna objek online. Baru-baru ini ada unggahan video di TikTok oleh akun dengan konten prank begal menimbulkan kecaman netizen di media sosial. Konten ini memperlihatkan seorang pria yang dikenal dengan nama Galilos yang menyapa sosok yang diduga sebagai driver objek online. Dia menggunakan cara-cara yang kurang ajar kepada orang yang menjadi objek atau objek pranknya untuk sebuah konten di media sosial. Membuat kita sama-sama tahu bahwa orang ini memang benar-benar jadi ancaman bagi bangsa di negara ini. Generasi Z yang benar-benar menjijikan, memiliki sebuah mentalitas yang dungu. Setelah dia menjelaskan bahwa semua ini hanya konten, dia pun memberikan video itu diunggah di TikTok tanpa meminta isim kepada objek. Hal ini diunggapkan langsung oleh istri dari driver yang menjadi objek prank. Bahkan ketika dapat orderan, ketika prank terjadi, dia menutup orderan itu dan meng-cancelnya karena dia harus mengurusi si manusia dodol itu. Nggak lucu sama sekali konten yang seperti ini. Apalagi membawa narasi-narasi yang mengancam kehidupan dan tentu motor dari pengendara objek online ini. Harusnya polisi menangkap orang yang seperti ini karena ini sangat meresahkan rakyat dan apalagi mereka bekerja di jalanan untuk menghidupi keluarga mereka. Saya benar-benar berharap orang ini bisa mendapatkan efek cerah dan digebukin rame-rame ketika melakukan prank yang nggak penting itu. Itu benar-benar kurang aja. Tugasnya memprovokasi seperti ingin menaikkan traffic-nya namun dengan cara yang benar-benar kurang aja. Generasi TikTok ini memang cukup untuk menjadi mendukung 02 karena memang kontaknya nggak ada dan tolol semua. Jadi orang lama-lama meresahkan polisi seharusnya tangkap dan segera memberikan efek cerah. Ayolah Pak Polisi, takut atau bagaimana? Laporin aja akun ini dan kita sama-sama harus mendukung keamanan dan ketentera aman dari kehidupan ojek online. Dan ketika mengancam kehidupan ojek online, maka mereka juga mengancam kehidupan para pelanggannya. Sudah waktunya orang-orang semacam ini harus dihancurkan harga dirinya demi bangsa dan negara. Ada juga konten berbahaya yang dia bikin dengan cara melakukan prank kepada petugas yang mengambil tabung gas. Bahaya banget. Ini benar-benar harus segera dihentikan. Menurutku ini idiot dan miskin literasi dan harus benar-benar dihancurkan. Kalau saya kira jadi tukang yang ngangkut tabung gasnya, mungkin saya harus mikir dua kali untuk berpikir dan membuat dan mengepukin pakai tabung gas biar kapok. Itu tadi tulisan dari Manuel Mawengkang dari siwo.com. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa tulis kolom komentar. Terima kasih.